Rekan-rekan sekalian, rekan tangguh di channel ini kembali dengan Buji-Bujiono dari Rumah Resilensi Indonesia yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan Global Platform on Disaster Residuction, sesi yang ketujuh di Bali, Indonesia. Saya merasa sangat terhormat kali ini karena mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Ibu Dewi Prasinta, Diputi Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Ibu Prasinta, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akan mempersilahkan beliau memperkenalkan diri, setelah itu akan berbincang-bincang tentang apa peran dari pencegahan di dalam penanggulangan bencana dan kemana arah ke depannya. Baik, Ibu Prasinta, kalau bergerak Anda boleh melepaskan masker supaya kelihatan semuanya. Dan ini masih social distancing, walaupun di ruangan tertutup, tapi instruksinya sudah boleh dibuka, ruangan terbuka. Yang jelas imun kita sudah. Insya Allah. Baik, Ibu, untuk pertama, untuk audiens kita di channel ini, saya bersyukur Ibu memperkenalkan namanya siapa, jabatannya apa sekarang, dan di mana, dan seterusnya. Silahkan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya sedikit memperkenalkan diri. Silahkan. Saya Prasinta Dewi, biasa dipanggil dengan Ibu Sinta. Pengalaman saya di bidang pencegahan mungkin baru setahun ya Pak ya, karena kemarin saya lebih banyak di logistik, tapi intinya sama-sama bagaimana kita menyelenggarakan penolongan bencana. Mungkin itu dulu cukup Pak. Jadi ini Ibu Sinta, Deputi Pencegahan BNPB. Ibu Sinta, sekarang kepada substansi, mungkin teman-teman kita akan dapat belajar lebih banyak dengan mempertanyakan apa sih pentingnya untuk bicara tentang pencegahan di dalam kerangka besar penanggulangan bencana. Baik, jadi pada intinya kita di BNPB, pencegahan itu saya mengap adalah suatu manajemen Pak. Di mana manajemen itu kita harus memulai dari suatu perencanaan. Perencanaan itu kira-kira bagaimana sih kita untuk mengurangi risiko bencana. Apa yang harus kita siapkan? Banyak, mulai dari menyiapkan manusianya, kemudian juga bagaimana kita melakukan keamanan atau berupa logistik, kemudian juga alat-alat apa yang digunakan, sampai kepada ekonomi. Nah, garis besarnya begitu. Baik, baik. Begini, ada teman-teman yang mungkin bertanya, apakah bencana itu bisa dicegah? Apakah pencegahan ini terkait dengan mencegah kejadian bencana? Misalnya gunung berapi, apakah bisa dicegah? Apakah gembabung bisa dicegah? Kalau jawabannya tidak, terus apa pekerjaannya pencegahan? Seperti itu Ibu. Baik, kalau gunung api bisa dicegah, kayaknya kita melawan kuasa Allah ya Pak. Betul, oleh sebab itu disebut tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah, betul. Tapi bagaimana kita meminimalisir dampak dari suatu bencana. Apa yang harus kita cegah? Mungkin kita ada beberapa satu kegiatan ya, mulai dari bagaimana kita berusaha untuk sebelum, kita tahu itu ada ancaman, tapi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan seperti kegiatan mitigasi. Kegiatan mitigasi diantaranya misalnya melalui vegetasi. Vegetasi itu anggaplah misalnya kita mengajak masyarakat untuk mengamankan suatu desa, menanam tanaman yang dapat mengurangi risiko bencana. Ini mitigasi ya? Ini di hal mitigasi ada juga sekolah aman bencana, terus kemudian juga kita punya program pasar aman bencana dan sebagainya. Kemudian itu dari sisi mitigasi, kemudian dari kesiap-siagaannya. Kesiap-siagaannya kita berusaha bagaimana masyarakat itu dia respon terhadap ancaman di daerahnya. Kalau masyarakat sudah merasa bahwa dia memiliki atau berada di wilayah bencana, tentunya dia akan berusaha untuk bagaimana cara menyelamatkan diri, baik individu, keluarga, dan masyarakat. Baik, baik. Begitu ya. Jadi yang saya tangkap, tampaknya kejadian alam seperti gempa bumi, gunung api, tsunami, tidak bisa dicegah. Ini memang kejadian yang mungkin sudah jatah kita dari Tuhan untuk diberikan. Yang saya tangkap, yang bisa dicegah bukan kejadian alamnya. Tetapi unsur-unsur lain yang nanti kalau bertabrakan dengan kejadian alam itu menjadi bencana. Sehingga tadi dikatakan ada tindakan mitigasi, ada kesiap-siagaan, dan sebagainya. Yang menarik Ibu Sinta, di dalam Sendai framework itu dikatakan antara lain, di mana pemerintah Indonesia menjadi bagian dari signatory-nya, ada dua hal yang menarik. Dan saya ingin tahu kalau Ibu Sinta ada di dalam kasana pencegahannya, dia mengatakan bahwa waktu di Hyogo itu kita mengurangi risiko. Tetapi di Sendai itu melangkah lebih jauh, mencegah timbulnya risiko. Nah ini saya kira arat sekali dengan kedebutian Ibu Sinta, yang pertama katanya adalah jangan menimbulkan risiko yang baru. Terus yang kedua, jangan memperburuk risiko yang ada. Nah ini dua kalimat kalimau soto di Sendai itu yang dititipkan waktu itu di dalam resolusi Sendai. Baiklah, nah ini akan memperkaya diskursus tentang pencegahan. Di dalam kegiatan sehari, kedepitan Ibu ini membawahi direkturat apa saja itu. Iya, di direkturat saya ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama direkturat. Ini sesuai dengan logika penanggulan bencana mestinya. Iya. Baik. Minimal masuk dalam situ. Betul-betul. Yang pertama direkturat peringatan dini. Peringatan dini. Peringatan dini ini, suatu direkturat bagaimana kita berusaha untuk memberikan suatu peringatan atau tanda-tanda berupa early warning. Apa yang sudah kita mendapatkan informasi dari BMKG, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat siapa nanti di lingkungannya yang bertanggung jawab terhadap tanda-tanda bencana tersebut. Nah, kemudian juga tadi yang saya sampaikan ada direkturat mitigasi bencana, kegiatannya tadi sudah saya sampaikan juga, dia mengurangi risiko. Edukasi masyarakat dan sebagainya. Kemudian direkturat kesiap-siagaan. Aspek ketiga tadi ibu ya? Iya. Jadi memang kita mungkin lebih banyak kepada bagaimana kita mempersiapkan masyarakat. Baik, baik. Dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ada satu aspek yang saya ingin tahu juga. Di dalam pencegahan ini tentunya berimpitan atau beririsan dengan pembangunan seperti biasa dan ada civil society misalnya. Ini keterlibatan civil society dalam pencegahan, dalam perspeksi ibu seperti apa? Apakah mereka dilibatkan secara aktif dalam kedebutan pencegahan? Ya, pada intinya kita berusaha untuk bekerja sama dengan multi pihak ya Pak ya. Ya, kalau kita kenal sekarang petah helik mungkin sekarang sudah multi helik ya Pak ya. Jadi semua kita ajak peran serta bagaimana sih kita membuat satu komitmen dan ke depannya ini merupakan satu investasi pembangunan. Ya, kenali kita resikonya, terus bagaimana kita menghadapinya, terus bagaimana kita melakukan suatu perencanaan. Dan saya kira itu suatu perencanaan harus tiap tahun kita evaluasi sesuai dengan kondisi yang ada. Betul, ya kita juga harus mempersiapkan orang-orangnya, terus bahkan sampai kepada pembangunan ya Pak ya. Bagaimana ke depannya pembangunan itu aman terhadap bencana, minimal begitu. Baik, saya ingin sekarang bergeser tentang event yang terjadi sekarang. Ini pertama kali bahwa Global Platform ini dilaksanakan di belahan bumi selatan. Dan Indonesia mendapat kehormatan yang pertama menjadi tuan rumah. Menurut Ibu Sinta, apa sih signifikannya event ini dilaksanakan di Indonesia untuk sistem penanggulan bencana di Indonesia? Kita tahu Bapak, daerah kita merupakan daerah yang dianggap orang sebagai laboratorium bencana ya. Laboratorium? Kita, apalagi sekarang habis ada bencana pandemi COVID-19, saya kira siapa yang tidak takut ya awal-awal COVID-19 itu. Di sisi lain, kita punya ancaman bencana gunung api. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa kita bisa hidup harmonis dengan bencana, dengan suatu kondisi atau suatu keadaan yang memang negara kita ini negara yang penuh ancaman bencana. Nah, kita meyakinkan kalau suatu negara-negara lain dan masyarakat lain bahwa Indonesia aman, Indonesia bisa dijadikan contoh, Indonesia bisa menjadi pusat pembelajaran untuk penawaran bencana. Baik, baik. Jadi rekan-rekan dan para rekan tangguh menurut Ibu Sinta, jadi event ini signifikan. Karena Indonesia mempunyai banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang bisa dipangsakan, bisa di-share dengan dunia. Dan yang kedua adalah bahwa Indonesia memang hidup dengan ancaman, tetapi ingin direfleksikan, dimanifasikan bahwa kita bisa hidup berdamai, berdampingan dengan ancaman. Dan yang ketiga bahwa ini bisa dijadikan teladan bagi negara lain sehingga menjadi suatu gerakan menuju resiliensi. Baik, Ibu Sinta, segmen terakhir dari pembicaraan kita adalah mungkin teman-teman ingin tahu, kira-kira dalam jangka pendek, sampai dengan bulan September nanti akan ada pertemuan tingkat Menteri di Brisbane, di Australia, di mana saya yakin Indonesia akan menjadi pemain yang sentral juga. Menurut Ibu, apa yang dibawa oleh Indonesia dari Bali sekarang ini ke Brisbane untuk lima bulan ke depan? Kira-kira apa, dua atau tiga hal yang akan dibawa ke sana? Saya kira bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang memang sudah, apa istilahnya, sudah dilakukan dan sudah kelihatan hasilnya. Pengalaman itu bisa menjadi suatu pembelajaran buat negara lain, bahwa kita bisa membangun atau memperkuat masyarakat. Tentunya juga kita istilahnya bagaimana kita memberi pembelajaran mulai dari individu, seperti yang kita ketahui bahwa Jokowi selalu bahwa pendidikan itu dimulai dari individu, dan kemudian keluarga, dan pemerintah, kemudian juga Pak Jokowi juga menekankan bahwa kesiapsiagaan dan pencegahan itu mutrak, mitigasi itu mutrak dilakukan. Jadi setidaknya dua itu yang akan dibawa ke Brisbane. Nah sebagai penutupan Ibu Sinta, kalau boleh kami tahu arah kepijakan dari kedebutian pencegahan ke depan kira-kira apa yang akan bisa dilihat oleh masyarakat? Kami ke depannya ini ingin melakukan satu kegiatan yang bersinergi Pak, mulai dari pemerintahan yang terkecil desa, bagaimana kita mempersiapkan desa yang aman bencana, dengan kesiapan pada masyarakat, kemudian juga dilengkapi dengan peringatan dininya, kemudian juga ketika bencana terjadi, masyarakat mampu untuk evakuasi mandiri, menyiapkan tempat tesnya bukan hanya untuk manusia, tapi juga hewan dan bagaimana ekonominya juga. Jadi arah pertama adalah penguatan setiap tataran melalui kolaborasi yang bersifat lintas sektor itu tadi. Terus arah yang lainnya ada yang untuk deputi pencegahan selain itu untuk jangka ke depan? Iya, jangka ke depannya adalah kita bisa bekerja sama bukan hanya antar lembaga, tapi juga mungkin ke negara-negara lain yang memiliki resiko yang sama. Jadi yang kedua adalah kemitraan, bukan hanya di Indonesia tetapi dengan negara lain untuk bersama-sama membangun agenda tentang resiliensi. Terus kalau ada satu lagi yang terakhir ini agak maksa nanyanya, kalau ada mumpung di publik. Jadi apalagi kalau ada satu lagi yang menjadi flagship kebijakan dari ketebutan? Tadi satu penguatan kolaborasi yang kedua kemitraan regional ya, terus kalau ada satu lagi apa? Kalau dekat ini, civil society ini agak ngoyo dengan civil society, karena dari civil society ini merasa menjadi pilar dan mitra pemerintah. Jadi kalau dari agendanya kedebutan pencegahan, kira-kira arahnya ke mana ini, ke depan ini? Ya, ke depannya kita harus mempunyai satu perencanaan pembangunan yang saling bersinergi. Jadi kalau saya bilang bahwa suatu pembangunan itu harus saling terkait. Dan kita tidak boleh masyarakat itu hanya sebagai obyek, tapi juga dia harus diajak serta mulai dari perencanaan. Sampai dengan evaluasi. Baik, rekan-rekan, teman-teman, rekan tangguh, ini tadi pembahasan sangat-sangat singkat dari subyek yang sangat luas. Dengan Ibu Sinta, Deputi Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulan Bencana. Ibu Sinta, terima kasih atas waktu yang disisihkan untuk kita. Rekan-rekan dari rumah resiliasi Indonesia, ini Puji-Puji Ono. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Terima kasih.